Intro Ini 10 pernyataan provokatif DNI dit sebelum gerakan 30 September meletus yang dikutip dari buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar belakang, aksi dan penumpasannya yang disusun Sekretariat Negara Republik Indonesia DN Aidit yang dimaksud adalah Dipan Nusantara Aidit Ketua PKI ketika peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965 Gerakan 30 September itu sendiri adalah gerakan pemberontakan bersenjata yang diawali dengan penculikan para jenderal pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Menurut buku, gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar belakang, aksi dan penumpasannya yang disusun Sekretariat Negara Republik Indonesia Menjelang gerakan 30 September meletus agitasi dan propaganda serta rangkaian aksi masa PKI Dalam rangka menciptakan situasi ofensif revolusioner kian gencar dilakukan Tujuannya untuk lebih membakar emosi masa Dalam rangka upaya tersebut, PKI menggunakan unsur-unsur pers yang sudah didominasi PKI Antara lain kantor berita antara dan persatuan wartawan Indonesia, TWI Melalui tokoh-tokoh utamanya, PKI membangkitkan semangat progresif revolusioner dengan melakukan pidato-pidato di segala forum kegiatan Baik pemerintahan maupun non-pemerintahan Dengan menggunakan tema, Ganyang Malaysia, Ganyang Kapbir, Ganyang Nekolim, dan jargon-jargon politik lainnya yang dibuat oleh PKI PKI memotivasi solidaritas kaum komunis dan para simpatisannya untuk mewujudkan situasi ofensif revolusioner sampai ke puncaknya Tulis Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam buku yang disusunnya Menurut buku, Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Slogan-slogan politik tentang kehebatan PKI dan mewarnai kehidupan politik di mana-mana Sehingga gambaran apa yang disebut sebagai situasi ofensif revolusioner betul-betul sangat mendominasi kehidupan sosial politik masyarakat pada saat itu PKI juga memanfaatkan program pendidikan kader revolusi dan kader nasakom yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Front Nasional Salah satu tokoh PKI yang gencar melontarkan agitasi dan propaganda provokatif adalah D.N. Aidit Ketua CCPKI Berikut ini 10 pernyataan provokatif Aidit sebelum gerakan 30 September meletus Pertama, dalam sambutan tertulis pada sidang pleno 3 pengurus besar pemuda rakyat di Surabaya Ketua CCPKI D.N. Aidit mengomandokan supaya setiap insan revolusioner di dalam negeri memperhebat ofensif revolusioner di segala bidang untuk mengembangkan situasi revolusioner sampai ke puncaknya dengan cara membersihkan kaum kapitalis birokrat dan kaum koruptor di semua pimpinan dan aparatur negara Kedua, di depan apel kesiap siagaan Dwi Kora pada 2 April 1965 Antara lain D.N. Aidit mengatakan bahwa Manipol harus dibela dengan senjata Manipol tidak bisa dibela hanya dengan tangan kosong Oleh karena itu, latihan militer penting bagi orang-orang revolusioner manipolis dengan tujuan membela manipol dengan senjata Ketiga, pada saat berlangsungnya peringatan hari ulang tahun PKI ke-45 di Stadion Utama Senayan Jakarta yang pada saat itu bernama Gelanggang Olahraga Bungkamo pada tanggal 23 Mei tahun 1965 Ketua CCPKI D.N. Aidit mengomandokan kepada masa PKI untuk meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya Pada kesempatan hari ulang tahun Partai Komunis tersebut terpampang poster-poster raksasa Slogan-slogan tertulis menyeramkan Seperti, Ganyang tujuh setan desa, Ganyang tiga setan kota Ganyang kap bir, intensifkan konfrontasi dengan Malaysia Bantu Vietnam utara, Ganyang kebudayaan nadmitmok, adatan pemilu 2 Laksanakan manipol dan dekon secara konsekuen Dan, sekarang juga bentuk angkatan 5 Selain itu juga dipajang dengan format raksasa gambar-gambar Bungkarno D.N. Aidit, Lenin, Mao Zedong dan Karl Marx sebagai hiasan Keempat, pada peringatan hari ulang tahun ke-20 Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus tahun 1965 Politbiro CCPKI mengeluarkan seruan atau pernyataan Antara lain sebagai berikut Kita sekarang hidup dalam situasi revolusioner Berkat kebangkitan dan perkembangan kekuatan masa rakyat Terutama buruh dan tani yang semakin besar dan sukses Dalam situasi revolusioner seperti dibuktikan pada akhir-akhir ini Rakyat dapat mencapai kemenangan-kemenangan besar dan penting artinya Kita yakin bahwa dalam situasi revolusioner yang matang dan sudah sampai kepada puncaknya Rakyat pasti dapat mencapai tujuan kemenangan yang fundamental Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk bekerja lebih keras Guna mengembangkan situasi revolusioner yang sekarang ini sampai ke puncaknya Dan jalan yang harus kita tempuh dalam hal ini tidak ada lain Kecuali harus melancarkan lagi ofensif revolusioner di segala bidang Kelima, di depan para sukarelawan Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakarta Pada tanggal 9 September tahun 1965 Ketua CCPKI DN Aidit antara lain mengatakan Kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu Sang bayi lahir dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat jadi besar Keenam, di depan Sidang Dewan Nasional Soksi para tanggal 14 September tahun 1965 DN Aidit mengatakan Kita yang paling penting sekarang ini Bagaimana memotong penyakit kanker dalam masyarakat kita yaitu setan kota Kalau revolusi mau tumbuh dengan subur Kita harus menyingkirkan kaum dinasti ekonomi atau kabbir dan setan kota Dari segenap aparatur politik dan ekonomi negara Ketujuh, pada tanggal 22 September tahun 1965 dihadapan karyawan BNI DN Aidit mengatakan Kabinet sekarang belum Nasakom Hanya mambu Nasakom Oleh karena itu kabinet berporos Nasakom harus segera dibentuk Kedelapan, pada tanggal 24 September tahun 1965 Di hadapan masa anggota syarikat buruh perkebunan Republik Indonesia Sarbupri Aidit mengatakan Jangan hanya berjuang untuk satu ikan asin Tetapi berjuang juga narde politik mah Jangan menjadi landasan Jadilah palu godam Perjuangan untuk kabinet Nasakom dengan menteri-menteri yang kenal dan dicintai dan didukung rakyat Jangan seperti sekarang Bila ini berhasil, kaum proletar tidak akan kehilangan sesuatu apapun kecuali belenggu mereka Pada tanggal 27 September tahun 1965 kepada para anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia IPPI Aidit berseru Hati kita lebih daripada lapar Kita tidak akan serahkan nasib kita kepada setan kota Kita akan ganyang dan kalahkan setan kota Kesepuluh, pada tanggal 29 September tahun 1965 di hadapan para peserta Kongres 3 CGMI Aidit mengatakan Mahasiswa komunis harus berani berpikir dan berani berbuat Berbuat, 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 bertindak dan berbuat dengan berani Berani, sekali lagi, berani Terima kasih telah menonton!